. Menteri Luar Negeri Qatar Mohamad bin Abdul Rahman Altani angkat bicara setelah negaranya diancam Arab Saudi dengan aksi militer jika Doha membeli sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Ancaman itu muncul dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, menurut Altani. Jika ancaman Raja Saudi itu terkonfirmasi, dia sangat menyayangkan dan memastikan bahwa Doha akan merespons secara hukum karena sudah termasuk pelanggaran hukum internasional. Rencana pembelian sistem rudal canggih Moskow oleh Doha belum final. Kedua pihak masih melakukan penjajakan lebih lanjut. Pembelian peralatan militer adalah keputusan berdaulat yang tidak ada hubungannya dengan negara. Lain, kata Altani kepada Al Jazeera, Selasa, tanggal 5 Juni tahun 2018. Ancaman serangan militer Saudi terhadap Qatar itu terungkap dari sebuah surat Raja Salman yang ditujukan kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam suratnya, Raja Salman menyatakan, Keprihatinan mendalamnya, atas pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha terkait penjualan sistem senjata anti-pesawat canggih S-400. Koran Perancis, Le Monde, memperoleh konten surat Raja Salman itu melalui sumber yang dekat dengan Istana Elise. Raja Saudi dalam suratnya meminta Perancis meningkatkan tekanannya pada Qatar. Dia khawatir tentang konsekuensi dari akuisisi Doha terhadap sistem rudal surface-to-air mobile canggih Rusia, yang dianggap mengancam kepentingan keamanan Saudi. Dalam situasi seperti itu, kerajaan akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan sistem pertahanan itu, termasuk tindakan militer, kata Raja Salman dalam surat tersebut. Sekian dan terima kasih.